Assalamualaikum neng Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Makasih ya waktumu ya Iya sama-sama mas Jadi hari ini tuh aku mau belajar bahasa dan tulisan Jawa Oh wow oke Iya karena menurut aku kan orang Jawa Kalau aku gak bisa bahasanya kayaknya Ntar kalau aku mati ditanya leluhurku aku gak bisa jawab Kalau ketemu Ya aku gak bisa jawab Ya itu sih ya aku pengen belajar aja bahasa Bahasa apa ya bahasa moyangkulah gitu Dan kan kalau paling baru Kalau bahasa Jawa nih Kemarin kan di film Gundala kan ada Om Sujiwatejo pakai bahasa Jawa kuna gitu Sopo teka Wah itu kan kayaknya tuh keren banget gitu ya Nah maksudku Iya kan maksudku ya bahasa kita gak kalah Bagus lah gitu Bisa lah dipelajari juga gitu Gak kalah keren Ya jadi aku mau belajar tuh Intinya ya itu sih Untuk melakukan itu Gito Jadi kalau kamu tidak keberatan Dibagi sedikit ilmu perkuliahanmu Kamu kuliah di mana sih? Aku kuliah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Wow Anak UI dia UI Jaket kunyang dia keren Tapi sebelumnya Sebelum kita mulai belajar nih mas Aku cuma mau bilang Aku juga masih Amat sangat sedikit ilmu Karena aku tuh pertama Aku yang penutur Terus sama kayak mas Danang sebenernya Aku juga pengen Apa ya Pengen Bikin papaku tuh Salah satunya Orang yang bangga bahwa Nih Anaknya Juga bisa Nanti Mengikuti Apa yang sudah Papaku lakukan Masa buat budaya Dan karena papaku sendiri orang Jawa Dan anaknya tuh gak ada yang bisa-bisa Jawa Jadi kayak Oke ini adalah kesempatan aku Untuk Mungkin setidaknya bisa bikin papaku sendiri Wow Berkah orang tua ya Amin Insya Allah Ya Allah Enteng pasti langkahmu Keren Keren Jadi Aku ibaratnya gak mau ngajarin Tapi kita belajar bareng-bareng aja Kayak nginget-nginget Apa yang udah aku dapet sih Ya boleh Kan Ya aku jatohnya belajar ke kamu lah ya Karena kan kamu sudah dapet Ilmu Sesungguhnya di kuliahmu Tadi kuliah apa? Ilmu budaya Fakultasnya Fakultas ilmu pengetahuan budaya Wih Belajar apa aja tuh Neng? Kalau di Pro di Sebenernya kalau di fakultas aku tuh Banyak banget nih mas Bahasa yang dipelajarinya Ada sastra Jawa Sastra Indonesia Sastra Rusia Sastra Jerman Sastra Korea Jadi Banyak banget ada 15 Yang di luar sastra itu Arkeologi Dan Sejarah selama ilmu Perpustakaan gitu Jadi Kalau ditanya belajar apa aja Banyak Karena Bahkan aku pun Misalnya aku bahasa Jawa Nanti ada semester yang Aku bisa belajar Aku mau belajar bahasa Rusia dasar Aku mau belajar bahasa Misalnya bahasa Korea dasar Bahasa Sunda dasar Aku bahkan ada Wow Oke Seru banget ya Penting soalnya Karena menurutku Orang sekarang tuh bisa Bisa berantem loh Gara-gara Salah pengertian kata gitu ya Nah Bener Bener Iya maksudnya Jadi Aku rasa Makin mempertebal Keinginanku untuk belajar bahasa Baiklah Kalau begitu silahkan Dimulai Apa yang harus kulakukan Jadi itu mau Mas Bener Apa dulu nih Mas Bener Ya aku pengen tahu Mungkin bahasa sehari-hari Atau Iya Belajar bahasa Belajar bahasa sehari-hari Terus Mungkin sedikit huruf Hana Caraka Gitu Oke Mungkin kalau pertama Ini kali ya Familiar sama perkenalan Boleh Jadi aku bakal Mencoba Ngobong kemas dana Aku memperkenalkan diri aku Yang pertama Aku mau pakai Ngoko Yang kedua Aku pakai Kromo Moko Ngoko N-G-O-K-O Ngoko Terus? Nah yang kedua Kromo Nanti Coba didengerin dulu Apa perbedaannya Dan aku kasih tau Maknanya gini Oke 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 Jadi kalau Ngoko Misal aku perkenalan Karena Misal Mas Danang Seumur ya Semangku pakai Maksudnya gini Awan Mas Danang Jenengku Nabila Aku Salah-salah Wiji Mahasiswa Soko FIBT That's it Gitu Udah Nah kalau Kromo Aku akan Bilang Sepertinya Sugeng Siang Mas Danang Tepangaken Kulon Nabila Saking FIB Universitas Indonesia Pasti ada Perbedaan Kosa katanya kan Mas Kalau dari nada Kalau dari nada Lebih Sopan Kromo Betul Nah Jadi Ngomongin tentang Udah kedengaran Sopan atau enggak Biasanya kan Kalau kita tuh Tahunya ini Eh bahasa Jawa kasar Atau bahasa Jawa halus Gimana Gila Tapi Aku dapet pencerahan Dari dosanku begini Sebenarnya Tidak ada bahasa Jawa Kasar Dengan halus Enggak ada bahasa Yang kasar Itu enggak ada Jadi yang ada adalah Akrab Dengan hormat Jadi misal Kan tadi kita Ngebedain dua Sebenarnya Tingkatan itu Ada ngoko Ada madio Tulisannya madia Sama kromo Tulisannya juga krama Itu nanti bisa kita bahas juga Jadi Bahasa itu Tidak ada kasar halus Tapi adanya Akrab Dengan hormat Kalau ngoko Misal aku sama Mas Danang Nih kita temenan Jadi kayak Bahasa Nasional Sehari Kalo kita temenan Juga beda kan Diksi-diksi Yang digunakannya Nah Terus Kalau Kromo Itu yang Hormat Yang misalnya Aku ngomong ke Orang tua aku Atau Mas Danang Misalnya ngobrol Sama Salah satu Penjabat daerah Misalnya lagi Ada acara dimana Nah Terus Membedakan Kromo itu Dipakainya cuma buat Sama Orang tua Gitu Enggak juga Jadi Ternyata Aku Setelah ketahui Dan aku praktek nih Tentang bikin dialog-dialog Di Kampus Gak cuma tentang kita Sama Orang tua Gak cuma Misalnya Pokoknya gak cuma tentang kita Sama yang lebih Sama yang lebih tua Tapi Ternyata Penggunaan kromo ini Juga dipakai Misalnya contohnya Untuk Menunjukkan perbedaan Status mas Misalnya Kalau mas Danang Sama misalnya Atau kak Abi Pergi ke Pasar Di daerah Jawa Mas Danang pakai Menghormati Si ibu Yang jualan Dengan bahasa kromo Tapi Si ibu yang jualan Bisa aja nih Pak Kromo Karena memang Itu menunjukkan Perbedaan status Dari bahasa Itu juga Jadi status ekonomi Status Umur Gitu Dan aku juga Baru tahu Jadi misalnya Aku belanja Bu Pakai bahasa Ngoko ya Aku Film Ini Aku Aku Artu Iwa Nanti Si ibu Mungkin akan Manyanya Oh Mbak Pinten Atau berapa Tapi akan Menggunakan Bahasa kromo Dan itu Kayak bukan Ih kok Rasopan Kok si ibu Pakai kromo Enggak Tapi memang Itu untuk Menunjukkan Perbedaan status Itu ada disitu Jadi gak Semua Gak semua Kromo Kromo Itu cuma Untuk menunjukkan Lebih tua Lebih muda Gitu Itu Joko Baru tahu Ketika aku Kuliah sih Mas Itu yang bisa aku Sharing Terus Ngoko Ngoko Atau Moko Ngoko N-G-O K-O Ngoko Sebenernya Kalau tingkatannya Ngoko Madia 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 Sama Kromo Krama Oke Nah Terus Kalau Intinya Enggak Semua Orang yang Menggunakan Bahasa Ngoko Pastikan Disini Banyak banget Orang Jawa Di Indonesia Menurut yang Sudah Belajari Persebarannya Sangat puas Dan pasti Di daerah Ada banyak Orang Jawa Mungkin Menggunakan Bahasa Jawa Tapi Untuk Membedakan Penggunaannya Untuk Aplikasi Sehari-hari Tidak Semua Orang Yang Menggunakan Kromo Ketika Kromo Kan Halus Yang Hormat Ketika Dia Malah Menggunakannya Enggak Tepat Itu Malah Enggak Jadi Sesuatu Yang Terlihat Hormat Malah Jadi Salah Kaprah Salah Kaprah Misalnya Konteksnya Jadi Tidak Tepat Intinya Jadi Sebenarnya Enggak Perlu Pakai Kromo Enggak Apa-apa Kok Misalnya Aku Ngobrol Ketemun Aku Ya Udah Kan Kita Akrab Itu Pakai Ngoko Aja Gak Usah Pakai Kromo Gitu Bisa Dijadikan Kayak Kok Lu Nyinyir Gitu Bisa Gak Kalau Itunya Aku Belum Pernah Menemukan Kasus Kayak Gitu Salah Belajar Cuma Yang Memang Yang Ditekankan Salah Dacanku Adalah Bukan Berarti Dengan Kamu Menggunakan Ngoko Kamu Adalah Orang Yang Tidak Hormat Atau Tidak Menghargai Orang Lain Tapi Memang Kita Pasti Akan Tahu Bagaimana Dimana Kita Menggunakan Ngoko Kapan Kita Menggunakan Koroba Jadi Mas Danang Ngomong Sama Sama Ibunya Mas Danang Pake Ngoko Itu Pastinya Eh Gitu Kok Pake Ngoko Kayak Gak Agak Gak Sopan Itu Tadi Balik Lagi Dengan Adanya Kalau Di Jawa Itu Enggah Ungguh Budaya Yang Memang Sangat Lekat Sama Jawa Jadi Itu Yang Membedakan Tapi Kalau Mas Danang Pake Kromo Sama Mas Danang Itu Kayak Menurut Aku Juga Kayak Gak Gila Jadi Sebenernya Kita Sendiri Aja Yang Bisa Baca Baca Situasi Soalnya Soalnya Kan Bisa Kalau Misalnya Orang Biasanya Gue Tiba Tiba Begitu Marah Saya Ya Kan Tiba Tiba Suka Gitu Kan Oh Penekanan Penekanan Itunya Tiba 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 Dari Gue Yang Ngokok Tanda Kutip Tiba Tiba Jadi Kromo Saya Kok Saya Nah Itu Kalau Aku Belum 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 Nanti Mungkin Kalau Pernah Aku Tambahin Lagi Oke 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 Itu Seru Nah Terus Kalau Sehari Hari Paling Kita Nanya Nanya Nama Ya Nanya Misalnya Misalnya Mas Danang Misalnya Aku Belum Pernah Mas Danang Nama Siapa Ini Juga Bisa Menggunakan Ngokok Kromo Gini Bahasanya Kalau Pake Ngokok Misalnya Kita Seumur Aku Nanyakan Mas Danang Jeneng Mas Itu Gak Tapi Kalau Karena Mas Danang Lebih tua Dari Aku Maka Yang Aku Gunakan Adalah Asmani Pun Sintan Mas Gitu Tapi Lucu Ya Maksudnya Dengan Kata Yang Berubah Bahasa Yang Berubah Nadanya Berubah Kayaknya Emang Otomatis Gitu Sebenernya Aku Juga Enggak Mengubah Gitu Tapi Memang Otomatis Ketika Pake Kromo Itu Lebih Lebih Enak Kayaknya Didengernya Lebih Lebih Adem Gitu Nah Jadi Kayak Gitu Misalnya Asmani Pun Sintan Mas Gitu Atau Kalau Kromonya Cenang Sopo Gitu Jadi Kita tinggal Atur aja Atau Kita harus bisa baca Situasi Kapan kita Menggunakan Nolko Sama Kapan kita Menggunakan Kromo Terus Apalagi ya Kalau misalnya Perkenalan tuh Nama kamu siapa Terus Apalagi ya Oh ini Kalau Mas Danang Aku mau tanya Kalau Mas Danang tuh Kalau nulis Jawa nih Kalimat Jawa Misalnya Jenengmu Sopo Soponya itu Tulisannya gimana Sopo Sopo Kalau aku kayak gitu Di kampus Aku langsung Jelek Oh gitu Iya Nah itu dia Jadi Kalau Ternyata Kalau kita Mau nulis Misalnya Jenengmu Sopo Sopo itu Tidak ditulis Dengan Sopo Tapi Sapa Ono Juga bukan Ono Tapi Ana Oh gitu Bingung Kan Kenapa ya Misal Jenengmu Sopo Jenengku Nabila Koknya Anak nomor Piro Nah Piro itu Bukan O juga Piro itu Pira Kayak Sunda ya Maksudnya Pira Sunda tuh Pira Bukan Pira Pira Sunda mah Sabaraha 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 Atau Eh maaf ya Kalau saya lupa Lupa Nah Pokoknya Pokoknya Itu tulisan Juga mempengaruhi Sebenernya yang Salsa trampengan aku Bikin Apa ya Ngesok ke orang Setelah aku Kuliah Bahasa Jawa Kayak Sebenernya selama ini Kita salah Dan aku tau Kita salahnya dimana Jadi Kalau misalnya Ada nulis Sopo Pakai Sopo Itu sebenernya Kurang tepat Jadi harusnya Sapa Kalau Piro Itu Pira Karena Mas Danang akan Nemuin Satu kasus Dimana Bagaimana Cara membedakan Loro Dan Loro Sakit Dan dua Yes Mana yang dua Mana yang sakit Oke Jadi kalau misalnya Sakit itu kan Loro Jadi L-A-R-A Tapi kalau dua Itu L-O-R-O Dan itu ada Kasus-kasus Di bahasa Jawa Yang memang Harus teliti Di bagian Graf Atau penulisan Sama itu Mas Oke Karena itu akan Membedakan Arti Wow Oke Ya jadi Dari tadi Udah ngomongin Ngoko Kromo Gimana Kalau misalnya Punya Kesempatan Untuk ngobrol Sama orang yang lebih tua Pakai ngebahasain Kromo Kalau misalnya Sepantaran Juga pakai ngoko Tapi kalau misalnya Kita ketemu orang baru Di tempat asing Pakai Kromo Juga Kayaknya lebih baik Lebih aman ya Yes Karena kita menghargai Dan kita gak tau Beliau itu siapa Mungkin kalau udah panjang Udah temenan Banget Nanti bisa berubah Jadi ngoko Jadi lebih akrab Neng Mau nanya dong Kalau Apa Kalau ingil Sama Kuno Itu apa Berarti Waduh Pertanyaannya Bikin saya Deg-deg Pak Jadi Nanya aja Nanya 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 Kalau 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 ingil Itu masuknya Kedalam Kromo Mas Jadi sebenarnya Tadi kan ada Tiga tingkatan tuh Ngoko Madyo Kromo Nah di tiga tingkatan ini Kebagi tiga-tiga lagi Jadi sebenarnya ada sembilan Nah Cuma memang Karena aku Aku masih baru nih Masih Belajarnya tuh baru Di kebagian tiga ini Yang pasti Kalau perbedaan Ingil Kromo aja tuh Udah halus Ketika dia sudah Masuk Kromo Ingil Itu yang Wah Udah lebih Dalam lagi Yang bahkan Aku kalau Dengerin aja Yang biasanya Bisa tahu Artinya Ini udah Apa nih Gimana Gitu loh Jadi Biasanya itu Dipakai Mungkin setahu aku Yang mungkin Memang di Keluarga Misalnya Kerajaan-kerajaan Atau di keraton Mungkin gitu ya Atau di Memang yang Lingkungannya Memang jauh sekali Nah itu Kalau injil Nah kalau Jawa kuno Itu Aku baru Akan dapet Di semester Setelah Liburan ini Oh gitu Jadi Iya bener Jadi Aduh Jadi nanti Jawa kuno Aku gak dapet Di semester Setelah ini Aku tidak bisa Berkata apa-apa Jadi nanti Kalau udah belajar Bisa sih Aku bisa share Temas dan Iya soalnya Maksudnya Kan kita Aku Aku taunya Sebagai Orang yang Yang Ya Lumayan familiar Sama Jawa Gitu ya Taunya Teko Apa Taunya Dateng tuh Teko Oh Teko Tapi kan Kalau yang di film Gundala Kan ngomongnya Teka Oh iya ya Aku lupa ya Sapa Teka Kalau Nah Itu dia Aku Kalau aku Belum tahu Apakah itu Ber Nanti berkaitan Dengan Jawa kuno Di dalam Jawa kuno itu Tentang Penyebutan Teko Dengan Teka Yang pasti Teko Dengan Teka Kalau secara Graph Secara penulisan Yang sudah Belajari Memang Teko itu Ditulisannya Memang Teka Balik lagi Jadi bukan Teko Tapi Teka Dan Kalau Setahu aku Jadi Misalnya Kita kan tahu Daerah Misalnya Temalang Berbes Daerah-daerah Jawa Purwokerto Iya Nah Tapi Tiap Daerah Itu punya Dialek masing-masing Kayak aku Setelah aku Masuk ke kampus Aku ketemu Sama teman-teman Di berbagai daerah Yang Ternyata Walaupun Aku tahu Itu bahasa Jawa Tapi diantara mereka Mereka bilang Gak gila Ini tuh Bahasa aku Sama dia Beda loh Kita ngerti Iya Bahasa aku Sama dia Itu beda Ada Memang Aku dengar Ada Itu namanya Dialek Jadi Kadang Eh Di daerahmu Kata ini Gimana bahasa Jawa Gini Di daerah kamu Kayak gimana Gini Kok beda Tapi Emang kayak gitu Jadi Tiap daerah Ternyata Mereka sudah punya Dialek masing-masing Itu yang bikin Sebenarnya Kalau kita belajar Lagi bahasa Jawa Di kampus aku nih Yang Kiblatnya adalah Ke Bahasa Jawa Yogyakarta Dan Solo Maka Ibaratkan Teman-teman aku Dari daerah Yang sudah memakai Bahasa Jawa itu Ya belajar lagi Dari nol Karena Mereka Yang gak dari nol Tapi bisa mereka Belajar lagi Beda Kok beda Ternyata Begitu Jadi itu dia Mungkin entah itu Memang masuk ke dalam Jawa kuno itu tadi Bisa aku dapet Jawabannya disitu Atau memang Itu ada Dialek Nah itu Itu bisa jadi pertanyaan Itu bisa jadi Yang harus jadi jawabannya Itu bisa Yes please Terima kasih ya Tolong ya Nanti kita Aduh Sudah dapet PR Aku Loh Nggak Ntar kan kamu yang Ngasih aku PR Oh my god Gila Terus Apa lagi ya Sebenernya Kalau Tadi mas Danang bilang Mau Apa Aksara Aku gak tau sih Kalau misalnya Aku ngajar disini Kan kayak Aku nulis Kalau diginiin Kayaknya bakal Ini gak sih Bakal Mirroring gitu Iya sih Tapi Sekarang kondisinya Lagi ini Cuali delay Jadi kamu tuh Delay sekitar 6 detikan Gak apa-apa Gak apa-apa Gak masalah Gak apa-apa Gak masalah Kalau aku Menyarankan Gimana ya Enaknya ya Mungkin Aksara bisa Di next pertemuan Terus kita pakai ini aja Kalian mas Platform Yang bisa Bisa share screen Nanti aku Ini bisa share screen kok Oh ini bisa Bisa Kamu klik yang pojok atas Ada titik 3 Berarti Tapi Aku belum bisa Tempat foto-fotonya sih Iya gak apa-apa Udah gak apa-apa Next aja Kan ini perkenalan aja dulu Iya Iya pokoknya Itu sih Kalau misalnya Soal perkenalan Bahasa Jawa Nggak pofromu Gak ngerti kan mas Dah Oke Terus Soal penulisan Jadi nanti kali aja Kalau mau nulis caption Yang ada jawa-jawanya Gitu Gak berani Gak berani Kalau belum ini Gak berani Aku juga gak berani sih Sejujur Maksudnya Aku bakal crosscheck Temen-temen Nah ini bener gak Temen-temen Bener-bener baru Baru Brandy post Terus Mungkin Mungkin ada request Mau belajar apa gitu gak Angka Mas Denang ngerti lah Angka boleh Angka Pokoknya aku Aku mau mengerti Bahasa 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 ini tuh Aku mau mengerti Cara menulisnya Aku mau mengerti Karena ya itu ya Kalau Ya kan Aku Mungkin kecil juga Dengerin Ada orang nembang Gitu ya Aku tuh pengen ngerti Gitu Kenapa hatiku Kenapa hatiku seneng Denger itu Gitu Aku tidak mengerti Tapi aku seneng Kenapa Nah aku pengen ngerti Sekarang gitu Nah Iya Mungkin nanti Kalau Suatu tulisan Apalagi Aksara Aku bisa Insya Allah Bisa Bisa membantu Karena Aku tuh Suka banget Sama Aksara Oh gitu Oke 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 Sama 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 Karena mungkin Karena aku Iya Karena aku Mempenutur nih Jadi Aksara itu kan Menulis dan aku Ngafalin Bentuk Terus kayak Aku bisa Eh keren juga Gua bisa nulis Gua bisa liat Kalau ke Keren juga Enggak Liat pelang-pelang Ini kan Jalan yang ada Aksaranya Jadi kayak Aku bisa baca Tapi adik-adik aku Enggak Gila Aku bisa Sombong dikit Keren sih Iya Iya Nah itu dia nanti Kalau Aksara Next Pertemuan Kita belajar Hona Corokom Kita belajar Gimana cara Nulisnya Cara nyusunnya Gampang banget Keren 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 Iya aku Aku mau sih Aku mau itu Aku mau Pokoknya aku mau bisa Berbahasa Jawa Aku juga mau bisa Berbahasa Jawa Anak Anakku harus bisa Bahasa Jawa Kalau ngan terpunah Harus Nanti kalau Tiba-tiba Negara lain ngakuin Aku gak mau Yang tipe yang ribut Tapi gak belajar Wow Keren Iya paling itu Apalagi sih Kalau Terus datang tuh Kalau ketemu Orang Atau Perkenalan Pake bahasa Indah tuh Biasanya Nambah apa lagi Ya kita ya Iya apa Kalau bahasa Bahasinya Jawa Apa Kalau Kalau kemarin Aku bahasa Perancis Ditanyanya Bahasa Bahasinya Orang Perancis tuh Juga hobi Bahasa Bahasi Orang Perancis tuh Hobi ngobrol Bukan hobi Bahasa Bahasi Yang hobi Bahasa Bahasi tuh Jepang Hobi ngobrol Orang Perancis Perancis itu Nanyanya Halo Apa kabar Namanya siapa Dari mana Asalnya Asal negaranya Gitu Udah Habis itu Ya udah Halo Selamat apa Misalnya selamat siang Mungkin ini kali ya Untuk lebih Oh Oke 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 Mungkin gini kali ya Untuk lebih Memperjelas Atau Gimana ya Pengaplikasiannya Kalau misalnya Kita di rumah Ini kan lagi di rumah aja Kali aja Ntar di rumah kamu Gitu Satu orang Dua orang Karena Aku masih tahu Gimana Biasanya Kalimat-kalimat Apa Yang digunakan Untuk Menyambut tamu Atau Nanyain tamu Atau Mempersilahkan tamu Masuk ke rumah Gitu Boleh Gimana Boleh Jadi Yang pertama Misalnya Misalnya Pakai Ini ya Pakai kromo deh Karena biasanya Kalau tamu Kan kita Lebih sopan Dua orangnya Kan sama-sama Lebih sopan Pakai kromo Ditanya Misalnya kalau Pakai noko Siapa ya Kamu siapa ya Pakai kromonya Berarti Gini Panjenengan Sinten Panjenengan Anda Siapa Gitu Terus Atau langsung Mau panya Panjenengan Sinten Nah Untuk menjawab Pertanyaan Panjenengan Sinten itu Mas kita langsung Bisa bilang Kulo Terus pakai Kasih nama Misalnya Oh Kulo Danang Saking mana Dari mana Itu saking Eh dari Itu saking Saking ya Atau asal Saking Oke Nah atau Kalau misalnya Mau nanyanya Berdasarkan Iya saking Kalau nanyanya Mau berdasarkan Pakai Nama Kamu siapa Atau nama anda Siapa Berarti Pakai Asman Panjenengan Sinten Asmanapun Terus Asmanipun Iya S A S M A N I P U N Asmanipun Panjenengan Mau langsung Asmanipun Sinten pun Bisa kok Mas Tapi kalau misalnya Pakai Panjenengan Asmanipun Panjenengan Sinten Sinten Atau Oke Sinten itu Siapa Sinten itu Adalah Bentuknya Krom Bentuk Kromonya Dari Sopo Oke Terus Kalau Monggo Monggo Melebet Artinya Silahkan Masuk Untuk tadi Menjawab pertanyaan Asmanipun Panjenengan Sinten Tinggal Kasih Sama Kayak tadi Panjenen Sinten Tidak Boleh Kulo Langsung Kasih Nama Boleh Terus Kalau Monggo Melebet Silahkan Masuk Jawabannya Bisa Oh Inggeh Maturnuun Atau Inggeh Aja Juga Masuk Nah Terus Untuk Mempersilahkan Tamu duduk Itu bisa Menggunakan Kalimat Monggo Pinara Monggo Pinara Monggo Pinara Lucu 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 Kalau Misalnya Ada juga Pertanyaan Tuh Sebenarnya Gak Cuma Sekedar Saya 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 Nabila Jawabannya Gak Cuma itu Tapi Misalnya Ada pertanyaan Mas Denang Bertamu Terus ditanya Sama yang punya rumah Apa namanya Sinan G Terus Misalnya Mas Denang Menyukupkan Oh Saya itu Emangnya Ibu ini Berarti Mas Denang bisa Bilangnya Kulo Anak Ipun Ibu Siapa Selalu gitu ya Ada I-nya ya Ipunnya Harus ada ya Sekiranya Begitu Karena kan Kalau Ngoko Tadi Jeneng Kromonya Asma Iya kan Terus Tadi Nah Jadi Itu juga Sempat jadi Pertanyaan Kenapa Kalau Apakah Kalau Asmanipun Asmanipun Panjelenan Sinan Selama yang Aku Pelajari Kayaknya Bahasa Jawa itu Kayak bahasa Inggris Gitu Mas Denang Semakin panjang Akan semakin Hormat Semakin Santun Oke Jadi Kalau tadi kan Kita bisa Asmanipun Sinten Gitu bisa Tapi Kalau Asmanipun Panjelenan Sinten Itu jadi Lebih Enak aja Lebih Straight to the point Dan Lebih Lebih Sopan Gitu Tapi Neng Yang Aku Yang aku Penasaran Tau Tau Bokonya Atau gimana Delay Delay Coba kita ulang Coba aku bikin link baru ya Kayaknya kita delay deh Iya betul Halo Masih ini gak Tapi di Aku tidak Nutup video Atau apapun loh Apa aku sekarang Yang internetnya ngaco Enggak Kayaknya aku deh Sekarang ini Sekarang ngefreeze Iya Iya benar Berarti aku Berarti Tidak Tidak memungkinkan Jadi Kita lanjutin Minggu depan Aja gimana Sekalian Kita langsung Belajar Nulis Sama Perkenalan Lebih jauh Sama Iya aku mau nanya Minggu depan Boleh Boleh ya Semoga aku bisa Memberikan yang lebih baik lagi Oh my god Enggak Enggak Ini udah oke banget Makasih ya Sampai jumpa Oke Sampai jumpa lagi Selamat Mengulang pelajaran Bye Bye Bye